Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah memperingatkan bahwa akan ada pengeboman lebih lanjut di Yaman jika serangan Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman terus berlanjut karena ia mendapat tekanan dari para anggota parlemen untuk mengklarifikasi strategi jangka panjang Inggris untuk mengatasi krisis yang semakin mendalam Perdana Menteri mengatakan kepada parlemen bahwa putaran kedua serangan udara RAF yang dilakukan pada Senin malam bersama Amerika Serikat dilakukan untuk membela diri dan menolak seruan agar para anggota parlemen diberi kesempatan untuk melakukan pemukutan suara mengenai apakah mereka akan mendukung aksi militer tersebut Houthi yang menguasai wilayah utara dan barat Yaman mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan terus berjuang untuk mendukung Gaza dan mengatakan kepada para pekerja bantuan Inggris dan Amerika Serikat untuk meninggalkan wilayah yang mereka kuasai dalam waktu 30 hari Sunak mengatakan bahwa Inggris dan Amerika Serikat tidak mencari konfrontasi dengan Houthi Namun mengeluhkan bahwa kelompok tersebut telah melakukan setidaknya 12 serangan terhadap pelayaran barat sejak putaran pertama serangan udara Inggris dan Amerika Serikat pada tanggal 12 Januari Hal itu cukup untuk membenarkan serangan pengeboman Senin malam yang membuat pesawat-pesawat tempur Raf Taipon menghantam dua target di dekat Sana'a, kata Perdana Menteri Seraya menambahkan bahwa pengeboman Yaman, salah satu negara termiskin di dunia dapat terus berlanjut Sunak mengisyaratkan bahwa mungkin ada upaya tambahan untuk menghentikan pasukan senjata ke Houthi dari Iran Terima kasih telah menonton!